Para tamu, pengunjung serta pegawai hotel belum berani masuk ke dalam karena asap masih mengepul dari lantai dua. Tempat di mana ruang sauna berada, petugas memadam kebakaran masih meninginkan lokasi bekas kebakaran. Sementara itu polisi menyelidiki penyebab dari peristiwa ini. Para wartawan pun hanya bisa memantau dari luar karena petugas keamanan melarang para jurnalis untuk mendekat atau menanyai para tamu. Menurut seorang saksi mata, api terlihat sekitar pukul 2 siang tadi di mana si jago merah sempat berkobar dan membuat karyawan serta para pengunjung fan.